kalau bekicot disini kita temukan itu saya perhatikan dia lebih beraktifitas pada malam hari Halo guys kembali lagi bersama kami di BC4 channel ya kali ini kami berdoa ingin membersihkan kandang bekicot ini kandang bekicot ini milik istri saya yang kita mau bersihkannya karena dia punya hobi yang khusus jadi kita mau bersihkannya berbekicot itu lebih cepat besar sekarang sudah posisinya kotor jadi teman-teman kita mau bersihkannya nanti kita akan menggantikan umpan yang lebih baik lagi nah bekicot ini sebenarnya kalau sudah cukup sebenarnya bisa dipanen tapi karena enggak terlalu banyak jadi kita mau nunggu semua yang sudah pada besar baru kita mau panennya teman-teman jadi sarang ini yang mau kita bersihkan nanti ya yang ini sarang yang khusus yang agak kecil nih ini agak besar nanti kita akan sortir yang sebesar ini mau kita pindahkan khusus yang yang besar nanti yang kecil disini nanti kalau sudah besar baru kita pindahkan ke sini ya kita mau keluarkan semua dulu bekicotnya karena kita mau bersihkan kandangnya karena ini sudah kotor nih teman-teman jadi ini mau kita bersihkan dulu jadi kita mau menyimpannya ini yang besar ini selamat menikmati selamat menikmati ini bekicot yang sudah kita keluarkan tadi ini guys ya jadi kita mau bersihkannya ini kandangnya tadi ini kandangnya tadi itu ada dua kandangnya tapi kita mau satukan saja karena ini bisa agak lebih bagus daripada yang tadi karena yang tadi itu biasanya kalau hujan akhirnya terbendung disitu ini khusus untuk anak-anak tapi karena kalau hujan biasanya jadi wanjir disitu jadi kita mau pindahkan nah karena gak ada pembuangan airnya sekarang kita pakai buah nanas untuk umpannya kita dari mana kita dari mana kedua dapat resepnya pokoknya yang jelas nanas ini kita jadikan umpan bekicotnya nih guys ya ini tadi sudah kita cuci nih guys ya oke guys kok kali ya Thank you Teman temanku sebenarnya kami berdua ini lucu sekali kami belum punya pengalaman dalam ternak bekicot dan ini kali pertama kami jadi yang kami tahu untuk pakan daripada bekicat ini cukup pakai daun katu kangkung dan juga pakai nanas tadi ya jadi kalau teman-teman di luar sana yang punya informasi atau pengalaman silakan berbagi di kita ikut di kolom komentar ya terima kasih teman-teman dan sekarang kami berdua lagi mau cari daun katu ini teman-teman daun katu ini nanti menjadi pelengkap tadi juga ada kita kasih buah nanas yang sudah kita iris nanti ditambah dengan daun katu mudah-mudahan bekicat ini bisa tumbuh lebih cepat lagi ya dan bisa cepat panennya denubi mau kali ya soalnya agak kurang suka sih dia makan denubi karena denubi kan kait bagi cepat tuh kemarin ada 2 atau 3 yang mati soalnya berapa hari yang lalu kita pergi pun nggak dikasih umpan nggak tinggal kalau nggak tinggal pergi jadi umpan itu nggak ada yang ngurusnya jadi dia meninggal ini nggak ada lagi deh cukup kayaknya segini dan ini kayaknya bisa nggak tahu ya kita kan bisa makan dan ini kan bisa coba kali ya ini ini apa daun daun jambu iya daun jambu udah cukup gimana kabar cuaca hari ini cuaca hari ini agak mendung tapi nggak hujan tapi hampir tapi setidaknya tidak panas seperti yang teman-teman lihat kita ini jauh dari orang jadi antara pasar dengan kami itu jaraknya 3 kilo jadi mau dapat sayur itu susah makanya kita harus pandai-pandai memanfaatkan kondisi yang ada ya seperti itu jadi kita disini berkebun untuk mendapatkan sayur kita harus berkebun betul sekali jadi kita bisa makan sayur buah-buahan juga banyak ada poin kelapa ramusan buah sawit juga ada oke karena daun katunya sudah kita dapatkan jadi kita satukan dengan buah nanas tadi yang udah kita iris abis ini baru kita taruh bekicotnya ke dalam itu ya kita lanjut ke tahap yang selanjutnya oke kandangnya sudah siap enggak berat jadi sekarang kita masukin dua kicotnya kita sekarang gabungkan saja nah tempatnya cukup luas dan dua kicotnya juga terbilang tidak terlalu banyak kalau bekicot disini kita temukan itu dia keluar pada malam hari jadi kalau siang hari apalagi kalau cuaca panas itu tidak ditemukan sama sekali kita masukkan bekicot ini dia saya perhatikan dia lebih beraktifitas pada malam hari jangan dulu lah dipanin kita manennya tunggu sudah banyak kandungannya kurang tahu kandungannya kurang tahu kandungannya tinggi setahu saya sih kalau bekicot ini cocok untuk orang yang ini apa yang ada penyakit kulitnya untuk ini juga batu tapi tidak tahu sih secara pastinya masalah oke selanjutnya yang kecil ada anak kayak teman oh si kecil-kecil ada anak ya ada beranak beranak berbentuk saki ini mana larinya oh ilang oh ini punya anak nih ini versi yang kecil banyak yang mati yang kecil ini kita kurang tahu juga sih sampai berapa bulan dia siap panen atau berapa lama kekembangan bekicot ini sendiri ini baru pertama ya ini baru pertama kali coba-coba sih karena ini enak untuk dikonsumsi setidaknya mencoba karena disini itu susah carinya mendapatkannya itu susah jadi kalau tidak dikait gini kan kita pelihara seperti ini jadi sulit mendapatkannya kok rapuh ya tapi masih hidup dikonsumsi mungkin dia lelah enak busuk katulah kok ini 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 bulat-bulat ini masih hidup ini masih hidup ini yang masuk oke semuanya sudah masuk kita mandi oke teman-teman semuanya sudah selesai ini semua hasilnya yang sudah kita kumpulkan dan mudah-mudahan cepat kemudahan berkembang ya biar cepat panen semuanya sudah masuk nanti kalau misalnya dia sudah banyak kandangnya sudah tidak cukup kita buat kandang yang lebih besar lagi jangan sampai belum banyak sudah berakhir di dulu masuk wali kita simpan ke tempat yang tidak terlalu pas sedang lembab oke selesai saya cuci tangan oke teman-teman terima kasih yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video kita yang selanjutnya mohon support channel ini cukup dengan klik tombol like, komen, dan subscribe karena dukungan teman-teman sangat berarti bagi kami terima kasih sampai jumpa set di video sampai jumpa di video selanjutnya saling belum selamat menikmati